Ayatun ta'fhamuha khairun min alfi ayatin tahfabuha Satu ayat yang kau pahami lebih baik daripada seribu ayat yang kau hafalkan Wa ayatun ta'malubiha khairun min alfi ayatin tahfabuha Dan satu ayat yang kau amalkan lebih baik daripada seribu ayat yang kau pahami Sekarang kita coba berlatih ya Membuat rangkaian kata yang terbuat dari isi misyaloh dan musyar ilai Tetapi musyar ilainya terbuat dari naat manud Bagaimana caranya? Nah coba sekarang simak dulu bahasa Indonesia nya Ini masjid yang besar Coba terjemahkan ke bahasa Arab Ini masjid yang besar Ini kata tunjuk berarti si misyaloh Masjid yang besar itu benda yang ditunjuk berarti musyar ilai Nah masjid yang besar Masjid yang besar ada kata yang Ini berarti naat manud Coba silahkan terjemahkan ke bahasa Arab Ini masjid yang besar Gimana bahasa Arab nya? Hadal masjidul kabiru Salah Coba terjemahkan ke bahasa Arab Kalimat ini masjid yang besar Gimana bahasa Arab nya? Hadal masjidul kabiru Ulangi Hadal masjidul kabiru Bagus selamat Ini masjid yang besar Bahasa Arab nya adalah Hadal Masjidul kabiru Nah lihat Hadal masjidul kabiru Hadal isim isyaroh Masjidul kabiru Musyar ilai Terutukannya Hadal muktada Mana khobar nya? Masjidul kabiru Apa ciri nya khobar? Tidak ada liplam Tadi bapak bilangnya pertama kali Hadal masjidul kabiru Masjidnya tadi bapak pertama bilangnya ada liplam Kalau bilangnya hadal masjidul kabiru Maka disitu belum ada khobar Nanti bahasa Indonesia nya menjadi Masjid yang besar ini Sedangkan kita ingin Kalimatnya adalah Ini masjid yang besar Maka bahasa Arab nya Hadal masjidul kabiru Berarti strukturnya terbuat Dari muktada khobar Dan khobar tidak boleh ada liplam Hadal masjidul kabiru Ini masjid yang besar Strukturnya Hadal muktada Masjidul kabiru Khobar Khobar nya ada dua kata ini Masjidul dan kabiru Nah khobar nya terbuat dari susunan apa? Masjidul dan kabiru Apa strukturnya? Susunannya terbuat dari Manud dan Naad Mana Naad? Masjidul Mana Naad? Kabiru 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 Nah kan kata sifat Kabiru sebagai Naad Manud Masjidul Masjidul Kabiru adalah Naad Masjidul adalah Manud Naad artinya sifat Manud artinya kata yang disifati Nah ini contoh Nah ini contoh Isini Syaor dan Musyarileh Tetapi Musyarileh nya terbuat dari Naad dan Manud Kalau sebelum ini Musyarileh nya terbuat dari Idofah Sekarang Musyarileh nya terbuat dari Naad dan Manud Ini masjid yang besar Atau ini adalah masjid yang besar Gitu ya Nah sekarang coba contoh yang lain Terjemahkan ke Bahasa Arab Ini pulpen yang baru Terjemahkan ke Bahasa Arab Ini pulpen yang baru Bahasa Arab nya gimana Alif Alif Ulangi Ini pulpen yang baru Silahkan Alif Bagus Ini pulpen yang baru Satu lagi Ini sekolah yang besar Bahasa Arab nya gimana Ini sekolah yang besar Silahkan Ya Bagus Selamat Hadihi Madrasatun Kabirotun Ini sekolah yang besar Jadi sudah bisa ya Ini sekolah yang besar Baik Ini dan contoh yang lain tadi secara lisan Adalah Kalimat yang terbuat dari Ismi Syarul dan Musyarileh Muqtadaqabar Dan Musyarileh nya atau Kabar nya terbuat dari Naat dan Ma'ud Penterjaman Bahasa Nisa nya adalah Ini masjid yang besar Nah sekarang ini Simak Bagaimana terjemahan dalam Bahasa Arab nya Kalimat Bahasa Nisa Seperti ini Masjid yang besar ini Gimana Bahasa Arab nya Kalau ini kan Ini masjid yang besar Kata ini nya Ditaruh di depan Sekarang bagaimana Kalau Bahasa Indonesia nya Redaksinya seperti ini Masjid yang besar ini Gimana Bahasa Arab nya Gimana coba Hadal Masjidul Kabiru Hadal Masjidul Kabiru Ya Mumtaz Bagus Betul Karena kata ini nya Ditaruh di tengah Masjid yang besar ini Maka Musa nilai nya Pakai lip lang Sama dengan teori Yang sebelum ini Jadi Gimana Masjid yang besar ini Gimana Bahasa Arab nya Pak Hadal Masjidul Kabiru Salah Hadal Masjidul Kabiru Ulangi Gak fokus Gak fokus Ulangi Bagaimana Bahasa Arab nya Dari kalimat Masjid yang besar ini Bagaimana Arab nya Silahkan Pak Hadal Masjidul Kabiru Hadal Masjidul Kabiru Jangan lupa Hadal Masjidul Kabiru Nih Hadal Masjidul Kabiru Hadal Ismisharoh Al Masjidul Kabiru Musyadileh Tetapi Musyadileh nya Diawali oleh Al Masjidu Berarti Memahaminya adalah Masjid ini Bukan ini masjid Tetapi Masjidnya adalah Masjid yang besar Maka cara Menerjemahkan Bahasa Indonesia Menjadi Masjid yang besar Ini Nah Apa bedanya Antara Hadal Masjidul Kabiru Dengan Hadal Masjidul Kabiru Jelas ada bedanya Kalau yang di atas Masjidul Tidak ada liplang Berarti Kedidukannya adalah Khobar Masjidul Kabiru Tetapi Khobar nya terbuat Dari Mangkut Dan Sedangkan Yang di bawah Al Masjidul Kabiru Adaliflang Sama Musyadileh juga Masjidul Kabiru Musyadileh Al Masjidul Kabiru Musyadileh juga Tetapi Beda kedudukan Kalau Masjidul Kabiru Kedudukannya Sebagai khobar Kalau Al Masjidul Kabiru Apa kedudukannya Sebagai Muntada Apa cirinya Muntada Ada Aliflang Tetapi Muntadanya Terdiri dari Manud Dan Nahad Kalau yang di atas Manud Dan Nahad Sebagai khobar Kalau yang bawah ini Manud Dan Nahad Sebagai Muntada Yang atas Ini adalah Contoh Nahad Manud Sebagai Khobar Yang bawah Ada contoh Nahad Manud Sebagai Muntada Dan Pembeda Antara Khobar Dan Muntada Ini Aliflang Makanya Sering saya Sampaikan Muntada Itu Saratnya Atau Cirinya Diawali Aliflang Sedangkan Khobar Tidak Diawali Aliflang Nah Kembali Masjid Masjid Yang besar Ini Sudah Sempurna Belum Sebagai Kalimat Belum Sempurna Kenapa Karena Belum Ada Khobar Masjid Masjid Yang besar Ini Belum Sempurna Sebagai Sebuah Kalimat Karena Masjid Yang besar Ini Belum Sempurna Sebagai Sebuah Kalimat Maka Harus Disempurnakan Bagaimana Cara Menyempurnakannya Gimana Tambahin Khobar Gimana Khobar Untuk Kalimat Coba Jadikan Kalimat Ini Sempurna Biar Ada Khobannya Bagaimana Silahkan Beri Khobar Untuk Kalimat Ini Nah Bagus Muntas Nah Tinggal Tambahkan Aja Khobar Dan Biar Ada Khobarnya Maka Khobar Saratnya Gimana Tidak Ada Di Pelang Maka Hadal Masjid Kalbiru Berikan Berikutnya Kata Satu lagi Kata Yang Tidak Ada Di Pelang Gimana Pak Tadi Hadal Masjid Kalbiru Hadal Masjid Kalbiru Jadi Dunt Jadi Dunt Tuh Hadal Masjid Kalbiru Jadi Dunt Hadal Masjid Kalbiru Adal Muktada Jadi Dunt Adalah Khobar Muktadanya Terdiri Dari Hadal Ism Isha Dan Al Masjid Kalbir Musyari Tetapi Musyari Terbuat Dari Manud Dan Naad Al Masjid Manud Al Kabiru Naad Gitu Kenapa Disini Al Kabiru Naad Nya Pakai Pelang Karena Manud Nya Dari Pelang Kenapa Disini Kabirun Naad Nya Tidak Dari Pelang Karena Kabirun Naad Untuk Masjid Yang Tidak Dari Pelang Dan Sarat Naad Manud Itu Harus Selalu Saling Sama Dalam Hal Al Pelang Atau Tidak Kalau Manud Tidak Pelang Kalau Manud Tidak Ada Pelang Maka Tidak Menggunakan Al Pelang Jadi Kesimpulannya Kalau Kalau Muktayah Terbuat Dari Is Nusyara Dan Musyari Tetapi Musyari Terbuat Perinat Dan Manud Maka Cara Meredaksikannya Seperti Ini Berbeda Dengan Idopat Mesjid Yang Besar Ini Ismishar Tetap Ditaruh Di Depan Tetapi Kalau Idopat Kayak Tadi Contohnya Madrasatul Madinati Sekolah Kota Ini Maka Ismishar Ditaruh Di Tengah Setelah Musyari Tetapi Kalau Musyari Terbuat Terinat Manud Maka Posisi Ismishar Tetap Di Jepan Berbeda Dengan Idopat Gitu Ya Pampak Baik Nah Sekarang Secara Alisan Saja Secara Alisan Terjemahkan Kebahasa Arab Gantian Pak Aib Dengan Alif Terjemahkan Kebahasa Arab Kalimat Yang Bahasa Indonesia Seperti Ini Saya Bagi Satu Satu Mobil Yang Bagus Ini Mahal Silahkan Pak Mobil Yang Bagus Ini Mahal Terjemahkan Kebahasa Arab Ulangi Mobil Yang Bagus Ini Mahal Bagus 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 Bagi Bagi Saja Dan Menyifati Asaya Rot Menyifat Menyifat Baik Bagus Selamat Sekarang Alif Silahkan Terjemahkan Kebahasa Arab Kalimat Bahasa Indonesia Seperti Ini Papan Tulis Yang Panjang Ini Baru Alif Papan tulis yang panjang ini Baru Silahkan Alif, terjemahkan ke bahasa Arab Papan tulis yang panjang ini Baru, silahkan Papan tulis yang panjang ini Baru, silahkan Alif, terjemahkan Sabu, rotun Isimisaranya mana? Papan tulis yang panjang ini Baru Ya Baru Bagus, bagus, selamat Hadis, sabu, rotun Tawilatu Jadi, datun Jadi, datun Jadi, datun mana? Hadis, sabu, rotun Tawilatu Jadi, datun Sabu, rotun ada Alif, lah Atawilatu ada Alif, lah Nah, manud Tapi, kata Jadi, datun Tidak ada Alif, lah Karena khobar Jadi, hati, sabu, rotun Tawilatu Tawilatu Jadi, datun Bagus Selamat ya Ya Begitu aja Mau kuasaibah sarat Gabung Sekolah Arab Digital Mau kuasaibah sarat Gabung Sekolah Arab Digital Buong kuasaibah sarat Gabung Sampai jumpa